Taukah Anda Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog? Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian Barat Laut dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat Reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog adalah salah satu budaya daerah Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog sebuah seni pertunjukan tua yang bertahan dari gempuran zaman memiliki nilai seni sekaligus nilai-nilai luhur. Reog Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Kementasan Reog Ponorogo tidak digelar di atas panggung, melainkan di sebuah halaman ataupun lapangan yang luas. Salah satu elemen yang membuat Reog begitu istimewa adalah penari utamanya. Penari utama dalam Reog adalah orang berkepala singa yang memakai hiasan bulu merak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah berat topeng yang dipakai oleh penari ini mencapai 50 hingga 60 kilogram. Pertunjukan Reog umumnya dimainkan oleh sebuah kelompok berisi 20 hingga 30 orang. Kelompok itu terdiri dari seorang warok tua, warok muda, pembarong dan penari Bujang Ganong atau patih Bujang Ganong dan Prabu Klono Sewandono. Hal yang terbilang unik adalah kenyataan bahwa penari Reog melakukan gerakan-gerakan dengan topeng barong yang beratnya hampir 50 hingga 60 kilogram di bagian kepalanya dengan mengandalkan kekuatan gigi. Terdapat hiasan bulu burung merak di atas kepala singa tersebut. Tinggi properti ini ditaksir sekitar 2,25 meter dan beratnya 2,3 kilogram. Ada dua ragam bentuk Reog Penerogo yang dikenal saat ini yakni Reog Obyog dan Reog Festival. Reog Festival cenderung menggunakan panggung pagelaran yang lebih mengistimewakan sebuah karya tarian, sedangkan Reog Obyog lebih cenderung ke tempat-tempat yang menjadi interaksi yang mengutamakan kebersamaan dan hiburan antara penari dan penonton. Reog Penerogo dimainkan dengan iringan kemelan dan lagu-lagu tradisional. Oleh karena itu, biasanya dalam iringan tari ada dua kelompok yaitu pemain gamelan dan penyanyi. Tak perlu diragukan lagi, seni Reog adalah sebuah kesenian khas yang menjadi ikon daerah Penerogo sebagai warisan budaya asli Indonesia. Reog Penerogo memadukan keindahan gerak tari di mana setiap gerakannya penuh semangat dan selaras dengan irama yang mengiringi. Nah pemirsa itulah informasi menarik seputar Reog Penerogo. Apakah Anda tertarik untuk melihat langsung pertunjukan ini?